Recording in progress Nah, ada pun juga pembahasan pada video kali ini, ada enam, yaitu yang pertama penghasilan bahan peledak dan keselamatan kerja, kedua penyimpanan bahan peledakan, ketiga catatan cara dan syarat teknis, keempat buku catatan bahan peledak, yang kelima gudang bahan peledak, dan yang keenam pasca peledakan atau yang kita lakukan setelah melakukan peledakan. Baik, kita masukin yang pertama, yaitu bahan peledak. Nah, bahan peledak adalah suatu hadan kimia sesenyawa tunggal atau campuran yang bisa berbentuk padat, cair, gas, atau campuran lainnya yang apabila dikenai suatu aksi panas atau benturan dan juga gesekan atau ledakan awal, Nah, itu akan memicu yang akan mengalami suatu reaksi kimia, yang dimana reaksi kimia tersebut reaksi ekstremis yang kita tahu ya. Sangat cepat yang hasilnya reaksinya itu sebagian atau seluruhnya itu berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan yang sangat tinggi, yang secara kimia lebih stabil. Jadi, kalau secara langsungnya itu bahan peledak ini terletak dalam lubang yang telah kita lakukan, borok. Nah, penyimpanan bahan peledak. Nah, penyimpanan bahan peledak ini sangat perlu diperhatikan ya. Jadi, penyimpanan bahan peledak itu kita harus perhatikan ya. Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada waktu penyimpanan, itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, yang dimana itu akan menganggu zat-zat kimia yang ada pada bahan peledak tersebut. Nah, jadi waktu penyimpanan bahan peledak ini, itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja maupun penurunan kualitas kerja. Nah, untuk mengurangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan pada waktu penyimpanan bahan peledak, itu harus diperhatikan peraturannya serta penunjuk yang ada. Jadi, bahkan tata cara penyimpanannya pun penyimpanan bahan peledak itu ada tata caranya. Dan juga harus kita perhatikan hal tersebut agar mengurangi kesalahan-kesalahan kerja pada saat kita melakukan peledakan. Nah, baik. Selanjutnya itu ada tata cara penyimpanan. Nah, tata cara penyimpanan ini ada lima. Yang pertama yaitu penyimpanan bahan peledak detonatornya. Jadi, kita harus tahu nih bagaimana penyimpanan bahan peledak detonator. Dan yang kedua yaitu penyimpanan bahan peledak peka primer. Itu semua ada tata caranya. Nah, yang kelima ini. Yang ketiga yaitu penyimpanan bahan peledak ramuan, penyimpanan detonatornya, dan juga penyimpanan di bawah tanah. Selanjutnya. Nah, buku catatan bahan peledak. Di dalam gudang bahan peledak itu harus tersedia buku catatan. Buku catatan bahan peledak serta tanggal penerimaan. Nah, jadi lokasi dan jumlah bahan peledak yang disimpan. Buku catatan bahan peledak itu diarsipkan paling kurang satu tahun. Persediaan dan pemakaian bahan peledak dilaporkan oleh KTT atau PTL kepada KALT atau Kepala Dinas atas nama KALT dalam bentuk laporan tribulan. Jadi penyimpanan bahan peledak, itu kan kita simpan di dalam gudang. Itu yang pertama kali barang masuk, itu harus kita keluarkan. Jadi kita gunakan. Jadi dia tidak tersimpan lama di gudang. Nah, misalkan ada satu barang yang baru datang nih. Itu kan harus kita taruh di depan sekali agar bahan itu yang pertama kali kita gunakan. Dan begitu juga selanjutnya. Nah, yang kesannya itu yaitu mengenai gudang bahan peledak. Nah, gudang bahan peledak ini juga ada tiga. Yang pertama itu gudang utama, dari kedua gudang sementara, dan ketiga itu gudang transit. Yang dimana gudang utama ini digunakan untuk menyimpan bahan peledak yang tidak terlalu jauh dari tambang. Dan dari gudang ini bahan peledak dipakai untuk keperluan peledakan. Jadi letak gudang ini itu tidak terlalu jauh dari tambang. Jadi langsung digunakan untuk keperluan peledakan. Yang kedua itu gudang sementara. Nah, gudang sementara ini ialah gudang yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi. Yang pada tahap kita pencarian pada saat bahan kalian tersebut. Nah, dan juga tahap konstruksi dan persiapan penambangan. Mungkin ada bahan-bahan yang keras. Nah, kita tahu juga kan peledakan ini kita lakukan karena ada bahan yang keras dan masif. Jadi tidak bisa dilakukan dengan cara digging atau cara lainnya. Nah, yang terakhir itu yaitu gudang transit. Gudang transit ini ialah gudang yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Sebelum diangkut dipindahkan ke gudang bahan peledak utama. Dan berada di dalam WIUP atau dalam area. Nah, gudang ini ialah bahan peledak yang kita gunakan. Gudang yang kita gunakan itu itu sebelum dari gudang utama. Jadi, pas dari gudang transit ini baru kita misalkan ada pengirman nih bahan. Nah, itu kita taruh di gudang transit dulu baru kita teruskan ke gudang utama. Nah, baik yang terakhir itu pasca peledakan. Jadi, pasca peledakan ini nih jurur ledak melakukan pemeriksaan terhadap pasca peledakan dan hanya dilakukan setelah lokasi yang diledakan bebas dari debu dan asap atau sisa hasil peledakan. Dilarang masuk ke lokasi peledakan sebelum dinyatakan aman oleh jurur ledak. Nah, jadi pas kita melakukan peledakan yang pastinya ada jurur ledak yang mengawasi dalam hal peledakan tersebut. Nah, dia juga akan memeriksa pas-pasca peledakan itu tuh apakah semua bahan peledak itu sudah meledak dengan sempurna atau masih ada bahan yang masih belum meledak itu, yang dimana ada kesalahan pada saat melakukan peledakannya itu. Nah, ada juga jurur ledak itu pemeriksaan setelah bebas dari debu. Nah, kan kita tahu pas peledakan itu pasti adanya debu-debu dan gas pembahaya yang bisa menyebabkan pada kesehatan lah gas tersebut. Oke, baik. Mungkin segitu saja jelasan dari saya mengenai persentase pria kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya memaaf karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.